udah, 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 1, 2, 3, yah, kembali lagi bersama dengan gue, Cipeng, dan biasanya nih temen-temen lagi persiapan event UN marah-marah mulu pak, iya jalan nih, macet ini kena nih, ini nunggu orang gak dateng dateng masalahnya siapa dok? Raffaeo, Andy Raffaeo, janjian jam 4, gila sampai jam sekarang belum dateng dateng ini masih jam 4 dok, jam 4 lewat satu jam, ini setengah 6, 6 kurang 9, 4 kan? iya bener iya, jadi bos ini kali ini, gue mau sama Daniel nih, mau review sepatu yang lagi beler-beler viral kemana-mana ini sepatu masuk ke event Becraft, terus katanya punya pabrik upper sendiri, serius? pabrik kain, terus punya pabrik midsole sendiri, terus kabarnya dia juga gak harapin kain-kainnya brand-brand terkenal di Indonesia tapi gak bisa gue sebut brand-brandnya ini sepatunya dipake Pak Sandi juga? belum, baru mau outfit kayaknya bulan depan terus, habis itu si Raffaeo ini kabarnya juga mau collab sama satu e-commerce belum cukup tuh, terus Raffaeo ini juga ada rilisan baru harga 250 ribu rupiah wah anjay sih, parah sih emang brand ini emang harga biasanya berapa nih? 300, terus Raffaeo ini belum selesai nih, masih banyak nih dia juga resellernya terbatas, jadi diseleksi banget dan dia emang foundernya itu udah main denim dari daraku biru jadi lumayan eksis si handy ini, jadi stay tune mengenai brand besar ini, yobos oke, setelah menunggu 2 jam, akhirnya ketemu dengan bos besar handy yang sudah eksis di daraku biru perdeniman, punya material upper, pabriknya, punya pabrik sepatu, tab pabrik tas, collab sama brodo nah kita akan membahas mas handy, oke mas siap, dan ini masuk konten terbaru dari Cipeng buka-bukaan bersama Cipeng, tidak ada baper-baperan, tidak ada senggol-senggolan, tapi kita to the point direct jujur tidak boleh bohong dan harus mengutarakan semuanya, setuju? iya apa yang terjadi akibat vlog ini, resiko ditanggung oleh dia tanggung bersama, tanggung bersama oke, pertanyaan pertama mas handy, sudah siap? siap, siap siap, anda tuh niat jualan apa enggak, jualan boxnya polos ini maunya apa? ya kenapa polos? kenapa polos? pertama memang lagi di develop untuk boxnya sendiri, sementara pakai ini dulu lah terus? ya kalau next mungkin di 2020 udah enggak kayak gini lagi, sehingga cuma di printing menghemat kan? aku langsung aja bilang penghemat kan? ya semi-semi menghemat lah nah oke mas handy, anda raffio tuh kan beren tas? ya bener buat sepatu karena kere ya beren tasnya? hahaha ya pengennya kaya sih kalau pengen jual salto wah mantap, berarti jujur, anda buat brand salto itu karena melirik peluang untuk menjadi cuan? ya itu nomor 2 sih raffio bag rugi sama untung? di brandnya enggak begitu kenceng, cuma di vendor ringnya kenceng wess, vendor upper? bukan, vendor ring tas, jadi gue bikinin untuk jadi kalau gue misal mau bikin tas? iya mungkin bisa, tas-tas-tas perusahaan bisa, kebetulan gue bikinin beberapa brand lokal oke sebelum kita lanjut ke raffio netizen banyak yang bilang di instagram raffio wah merdeng ini dalam kompas, ay ikut ikut kompas nah gimana perasaan lu dibandingin sama kompas? pertama kalau di awal gue main sepatu kan gue baru 6 bulan mau main sepatu bohong, lu kan di denim juga main sepatu enggak, baru 6 bulan kalau lapeng putih baru 6 bulan baru belajar nih tahun 2019 ini baru belajar sepatu nih gue dan kalau dibilang mirip kompas menurut gue desain gak ada yang baru sih sebenernya cuma ngulangan-ngulangan dan diubah-ubah aja jadi emang bener bahwa lu keberatan ya kalau dianggap sama dengan kompas? kalau gue sih keberatan biasa aja sih cuma ya, kalau ngeliat di sama-sama yang sama kompas kan kalau mas lebih tua dan lebih baru, eh lebih lama daripada gue ya happy aja sih kalau dibanding-bandingnya malah terhormat ya? terhormat lah nah sekarang kita balik ke raffio what is the meaning of raffio? raffio itu ada arti 5 nama singkatan? singkatan buset kain aja saya tau coy raden raffnya itu ada ramadhanu ramadhanu ada alif alif ramin raffnya ramadhanu, alif, raffki raffki he-nya hendi o-nya osa osa awalnya o-nya satu cuma kenapa jadi dua karena o-nya osa osa kalau gue gabungin jadi dua ke infinity raffio jadi raffio bukan not raffio not raffio raffio terus orang-orangnya frontal lo semua? frontal tinggal siapa? tinggal gue, hendi, osa dan alif terus lo akhirnya terjun ke sepatu di tahun ini kakak-kakak dan pula 2019 ya 2019 yang paling gila itu kan ada statement awal-awal meremehkan lo ya bahwa ah lo tuh cuma upper tekstil gimana caranya upper tekstil dipasang di sepatu konstruksi lo salah nih menurut gue salah sih orang karena memang pada dasarnya nih apalagi vulkan ice ya vulkan ice itu umum uppernya memang pasti tekstil dan kebetulan karena expertise di perusahaan gue ini di tekstil gue justru bisa nge-develop kain yang aneh-aneh yang justru pabrik-pabrik sepatu lain tuh kemungkinannya kecil untuk bisa develop itu bisa kecuali dia mau spend uang budget besar miliaran? miliaran sih engga cuma lo misal once masuk ke pabrik A dia kena MOQ 10.000 yard MOQ itu apa? jelasin pak, gak ngerti gak? MOQ itu minimum order quantity dah kalau misalkan lo kena order 10.000 dan hanya satu warna sepatu aja let's say jadi 4 sepatu lah jadi 4 sepatu kali 10.000 aja udah 40.000 sepatu dan kayaknya menurut gue itu gak gak efisien gak worth it lah untuk UKM untuk UKM dan sedangkan gue pernah melakukan terobosan gila di 2014 gue beli mesin tenung tua si mesin tenung tua ini kebetulan mereknya Toyota Toyota? popil? ya di era sekarang itu Toyota jadi jaman dulu sebelum Toyota jualan mesin mobil dia jualan mesin jahit? gak, dia jualan mesin tenung mesin tekstil lu beli retro-retro gitu? nah gue beli tuh kebelian mesin gue tahun 1980 1980 berapa juta? gue beli waktu itu ketipu eh? gimana sih? gue beli ketipu dulu karena gue beli tuh keadaannya masih bangke belum bisa jalan gue beli 14 juta kita langsung penasarankan lu hasil upper-nya ya pak coba dilihatkan woy set ini contoh upper-nya? iya contoh upper-nya ini material apa? gede? hahaha kebetulan material utamanya cotton 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 america nah cotton-nya itu jenis yang dipakai di sepatu umumnya di lokal ini kebanyakan open-end open-end itu di bawah ring spinning ring spinning itu biasanya itu benang itu dipakai di kaos jadinya polet karnet nah kalau gue ini open-end jadi open-end ini umumnya itu recycle jadi dari waste-waste potongan-potongan cotton dibikin lagi jadi benang terus jadi memang dari segi harga dia lebih affordable dan ini interior di Narlon ya? eee inspirite inspirite nah terus ini kan ini upper-nya ya ini gimana nih cara buat upper yang kayak ini apa sih? kalau ini tekstur ini lebih ini namanya bisa dibilang sasiko bisa dibilang sasiori jadi ini kamu nenon sendiri? nenon sendiri bukan gue sih jadi gue nge-direct pegawai-pegawai gue disana untuk nenon sendiri? iya nenonnya mesinnya sendiri manuka mesinnya automatic jadi di tempat pabrik gue tuh memang ada mekaniknya mekaniknya fungsinya untuk nge-benerin mesin dan nge-develop di fabric jadi jadi di mesin ini cukup complicated ada kayak jarum untuk masuk-masukin benang dan ini sekitar 6.000-7.000 benang dimasukin satu-satu 7.000 benang gue satu benang aja masukin jarum lupa 7.000 benang nah nge-betulan nih ada dua tipe benang berbeda anjir tipe benang juga ada? ada terus? ini gue kebetulan pake ukurannya 10x2 panu sharing gak apa-apa nih kalau diciprak gak masalah silahkan dia bisa tau 10x2 tapi dia gak tau gue pake kamu gaun rap wah gue juga gak ngerti anjir terus oke sekarang gue mau tanya nih ini kenapa minso agak selah-selahnya gini biar kayak bukan vulkanisir gitu kalau air lu ngelos gitu gak juga sih gue terinspirasi berat sama visfin ketika ngebangun ini oh skakway skakway tapi kan skakway gak ada gini-gininya kebetulan ada di renaissance 2012 cuma different kayak gini wah gila gini mantap ini lah dia handy visfin terus habis itu ya visfin kan ini gue ngeliat di visfin ini dia unik banget dia dia cuman bukan mainin sol tapi dia juga mainin di upper dia setiap season dia beda dan unik dan kebetulan akhirnya gue pengen kenapa sih gue punya expertise di textil gue pengen gabungin antara textil gue sama midsole bukan midsole sama sepatu ini terus kita lihat lagi ini sizingnya berapa sampai berapa dari size 40 sampai 45 oke kita ambil yang ayo ya iya gue ini ini wah ini kece man wah ini kok beda ya ini udah dilaminating ya iya ini contoh waktu awal-awal belum dilaminating oh ini sama satu yang ngeliat nih iya ini pasti dilaminating ya laminating itu bukan pakein plastik pak jadi untuk menjaga si bentuk sepatu tetep kokok betul nah terus ini material apa nih material material sih sebenernya sama jadi di mesin penuh gue itu ada attachment namanya dobi dobi itu bisa bikin kain lu tuh jadi unik-unik jadi sebenernya kalo ada orang order kain doang ke lu bisa hubungi proper dibawah dulu sih bisa banget sekarang gak boleh kalau sekarang bisa-bisa juga sih kebelan gue lagi ada harga yang cocok lah ya itu lah terus sebenernya definisi sasiko itu apa sih supaya temen-temen ini nerti sasiko itu kan artinya dining place dining place sebenernya definisi sasiko yang bener itu apa sasiko itu sebenernya kain jadi dia bener-bener terimplikasi di kultur Jepang dan kebetulan kain yang dirajut-rajut jadi untuk bikin lukisan dulu pake sasiko oh rajut jadi apapun kain yang berdasarkan benang dirajut itu dinamakan sasiko iya rajutnya cuma pake benang pentul masuk satu jarum pentul yang ini iya yang panjang gitu buset jadi ini sasiko juga nah kebetulan gue inspirenya sasiko karena jadi gue gak mau bikin satu-satu pake tangan karena kan capek coy iya capek jadi gue mau industrialkan jadi gue bikin kainnya aja dan ini kan baru rilis baru rilis kemarin busi harganya berapa nih ini di 465 dan sekarang gue tanya nih agak cepet iya berani ya berani enggak wah alasannya kenapa ya alasannya gue pengen ada di semua tire harga aja nah sekarang yang gue tanya orang-orang dimana-mana tuh naikin harga lu nama nurunin harga kenapa alasannya enggak kebetulan gue tetep ada yang naikin harga kayak yang tire ini kan sebenernya di harga gue rilis itu di 3,5-3,95 cuman untuk tipikal yang unik-unik gue naikin jadi 4,30 jadi 4,65 cuma justru yang basic yang kan pas-kan pas aja tuh gue di harga 2,95 sama 3,20 oh makanya disebut rafio ekonomis iya rafio basic kedua gimana perasaan lu ketika ada yang dibandingin sama brand lain eee happy-happy aja sih yang berikutnya lu masuk backcraft kemarin ke event backcraft di sbsd lu ngapain itu lucu nih sebenernya kenapa gue bisa ikut-ikut event backcraft kebetulan gue bikinin beberapa brand streetwear lokal di Amsterdam salah satunya salah satunya eee nama owner nya Zarno Zarno kemungkinan bisa dicancar ya blendnya apa eee dia nih kebetulan ikut kayak event kemarin kayak Parasite dan sebagain-macem dan sering ke Jakarta dari dia tuh gue ngelink up banyak kayak gue ketemu Andrew Sandal Boys gue ketemu yoga dari Li Bordea dan gue banyak kenal kebetulan salah satu kuratoran backcraft ini bahas hari nih kenal sama mereka jadi kebetulan kebetulan si Zarno ngomongin soal gue ini kayak ini ada brand nih unik lu harus bawa dia pakai agenda iya waktu itu udah rilis patuh rilis patuh rilis patuh di awal-awal tapi kan belum dibawa ke agenda itu kan belum belum jadi kebetulan Mbak Sari kontak gue nih kebetulan ada Mbak Sari pergi ke konveksi tas gue tuh sama pemain basket Brandon Jawa tuh dia dateng ke konveksi gue karena Brandon mau bikin sampel dan si Mbak Sari juga pengen bikin tas tasan terus di mobil gue tawarin lu mau ikut gak Rafa ikut KLE merah agenda buka gampang banget ya eh Rafa mau ikut KLE eh mau bang bayarin kak kakak cuman bootnya doang gratis iya kan ayo ngomong bootnya doang gratis ya ya boot sama transportasi lah transportasi barang-barang wah barang tapi tiket BESASnya orang BES bauники lopin yang maju aku sih satu saya mutu nah kebetulan gitu gua mikir nih pendek karena �러 itu baru 1 tahun belum ada 4 bulan 4 bulan 4 bulan ketemu gua tuh 2 bulan iya baru 2 bulan ketemu Mas 4 bulan saya gak bisa saya belom stabil gue gak mau jadi cuman mamerin barang gue tapi gue gak bisa suplenya gue mau perbaikin dulu semua produksi gue dari hulu sampe hilirnya baru gue bisa jualan di luar gue gak mau kayak sok-sokan, oh lu pergi kaget ga nih barang gue ada di Amerika tapi gue gak jual gitu apa gue seneng statementnya orang ini sih, gila sih orang ini jujur banget sih dulunya dianya sekarang dia mulai agak realistis, gue suka ya dan akhirnya di ISVSD lu bayar bud? enggak kebetulan di support sama berkata anjir gratis tuh gratis semua gratis di support terus itu yang dateng siapa event katanya B2B, tapi Jakubi juga ikut itu ya kebetulan B2B itu ada boothnya deket sama booth gue saingan dong? enggak lah cipelas cipelas ga? bedanya bedanya nah saling respect? respect lah wah mantap ini yang gue suka sesama brand lokal saring respect nah terus tapi itu B2B apa B2C? lebih ke B2B apa itu B2B juga diterangin business to business nah kalo mau so business to business ya lo bisa ketik google tanya dulu di google lo bisa belajar dulu baru nanya lu kesel nih google belajar dulu baru nanya karena di arah sekarang kan internet ini gampang lo googling revolusi industri 4.0 bener nah disana ada selling ga? ada brand ga yang borong lo? kan business to business enggak kebetulan memang dari awal sudah di direct ga beli jualan ya kameran aja oh jadi business to business tapi seneng? ya so far happy lah bisa ketemu orang bisa ketemu beberapa pejabat juga ya support atau gak ya prestasi lu berikutnya belum stop nih ini belum ada setahun tiba-tiba lu collab sama Tokped lu ngapain coy? bukan Tokped mas apa lagi? lebih collabnya sama India sama Volkaty anjir collab lagi lu mau ngapain coy collab sama media? weh kebetulan gua kan orangnya opportunis bukan opportunis semi susan olat semi susan olat itu namanya emak mata duitan sama kayak gua tos cuan forever cuan forever dia belajar lah belajar selama halal kenapa enggak? nah berarti itu media karena ada peluang bisnis iya selama menguntungkan why not? itu collabnya dalam bentuk apa? pak bro eh dia nulis Volkatyfe gitu loh iya kebetulan dia ada digabungin jadi ada sweatnya ada kampas terus di border brand Volkatyfe jadi Volkatyfe ini mau tunjukin logo barunya dia Volkatyfe kan di pamitia kan? benar eh tau kan kenal terus itu rilis di Tokped iya Tokped yang beli totally dia bantu sih buzzer boser belum ada setahun loh hoki 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 lo bang kebetulan lah nih kebetulan kayaknya lo bang gak gimana nih? eh sejaman literally lo gak pake influencer lo? iya sih eh tau gak gue dibayar pake rafio pake apa karena dia gak ada duit ceritain dong pake sepatu mas tau gak rafio itu gue review rafio itu bener-bener gak dibayar mas cinta baik loh lu dibayar pake sepatu coy hahaha baik lah dia dan intinya lu tuh mencari sesuatu lu gak pernah direview youtuber enggak tapi mulai lah dikit-dikit gak maksudnya lu gak pernah bayar orang baru review gak pernah gak pernah kasih sepatu ke influencer gak pernah tiga lu gak pernah endorse orang gak pernah gak pernah buat sepatu limited enggak kok bisa file lu coy kenapa? menurut analisa lu sebagai owner analisa sebagai owner mungkin gue kasih sesuatu yang baru betul aja maksud gue gue harus akui men jadi rafio itu caranya berbeda gak endorse gak influence gue telling story iya sih itu gue akui sih menurutku 2020 lu bisa se viral ini? lebih viral dari ini? insya Allah kita coba aja gue gak pernah iya anjir masuk gue gak pernah begitu nargetin tuh viral tapi gue nargetin produksi gue stabil yang ini sales sales gue stabil dulu oke sekarang per bulan lu bisa produksi berapa ribu? sekarang masih kecil gue karena gue 600 lah 600 sampe 1000 600 sampe 1000 per bulan kenapa lu mau batasi reseller? kebetulan gue gak mau pusing orangnya karena kalo semakin banyak reseller lu semakin pusing jadi gue ngebatasi saat ini 10 dulu deh yang lain bukannya gue nolak cuman gue hope dulu karena gue pengen berusaha adil sama 10 reseller gue ini jadi karena uang bukan segalanya terus lu menanggapi drama kayak persaingan antara brand lokal brand lokal harusnya bersatu ya iya absur udah lama ada di denim dan gue sangat setuju iya kan denim anjir sikut-sikutan kayak apa tau kan lu? seru seru ya dan menanggapi brand lokal yang saling nyindir satu sama lain iya kan lu gimana? dan lu kan sebenernya kenal sama semuanya beberapa kenalan dan itu memandang itu gak hanya sepatu saudara tapi juga denim sepatu, kaos, streetwear memandangi orang yang saling nyindir antara brand lokal menurut lu gimana? peset lu buat mereka menurut gue sih capek-capekin diri aja sebenernya mendingan kita bersatu bareng kita ganjang negara lain nice ngapain kita ganjang negara ini bener dan kalo misalkan ada yang mirip kalo misalkan komplain gitu suatu saat misal ada yang komplain sama Tasro gitu lu ajak discuss atau marah-marah? ngobrol aja bareng tapi gue sih cenderung orangnya gak reaksif ya jadi kalo ada yang mirip-mirip gue diem aja seboleh hahaha ya gue tipikal ya rezeki ada yang atur lah gue mau miripin seboleh cuman spesial untuk fabric untuk upper material kayaknya gue kalo ada yang bisa kayak gini gue tuh tangan hebat banget yang bisa buat upper ini bisa upper ini bisa bikin sih ada tapi kalo se-dinamis gue setiap collection beda lu berani jamin ya? gak berani jamin sih gak cuman gue tuh tangan kalo ada yang berhasil dinamis gitu gue suka sih kalo orang workingisnya gitu ya terus gue senang lah gua berarti gue sekarang udah punya sayang yang sama kuatnya dengan gue lah maksud gue bukan kuat secara duit ya tapi dari resource dan pengetahuan ya karena lu adalah separuh seniman, researcher, peneliti ya ini peneliti jadi pengusaha jadi kayak dia nah terus yang gue tanya laki berikutnya lu gak bosen main tentu kayak gini terus ada terlalu bosan lain gak? gak ada dong gue liat di grup local price solution lu sih kenapa gak dibawa? waduh itu kayaknya masih di 2020 lah jadi 2020 ini gue gue ketika buat traffic footwear ini gue gak fokusin diri sebagai brand footwear nice at all gue gak gue pengen bikin semua jenis sepatu gue akan mungkin bisa bikin boots gue bisa bikin sepatu sports anything gue bisa bikin as long as gue bisa pake fabric gue gue bakal bikin setiap brand harus punya roots kalau gue tanya harus roots gue ini fabric gue oke baik udah dijawab coy jadi terserah hot sole apapun insolnya apapun komponen sole apapun dan gue udah ya spesial kebetulan gue udah bikin beberapa sample kayak cementing sneakers udah pake fabric gue jadi gue udah gak test-test tapi kalau di 2020 sih target gue ini gue lagi campaign-in sustainable footwear tapi yang bener-bener sustainable karena gue pengen campaign-in sepatu ramah lingkungan yang bener-bener bukan no gimmick lah emang bener-bener gue bisa kasih dia juga adidas parlay prosesnya enggak gue kebetulan gue dapet akses di ah yang kemarin ketemu pak sandi lu cerita iya pak sandi kerasi ya kerasi ya kerasi ya itu sebelum deal jangan dulu ya karena intinya ada ketika kita ketemu sama pak sandi agak uno kemarin si hendi ini siarin tentang satu fabric yang ada sustainable sustainable dan dia mengolah bahan yang sisa-sisa iya bahan sisa-sisa tapi keadaannya benar dan hebatnya hendi ini nge-share fabricnya nah temen-temen iya kalau udah deal baru kita share semua biar semua bisa maju ya iya semua bisa ngerasain lah ini bedanya pembeli ini jadi pengusaha ya semua ilmu di-share ya iya lah gak usah takut lah nge-share-share ilmu karena once lu ngasih lu pasti balik lagi lah tusen terus berikutnya nih hen ee gimana kalau suatu saat ada orang nih mau di-share lain-lain lagi gimana caranya ee kebetulan gua lagi develop fabrik sendiri di Cikupa di Keluartau Cibic sekarang ada berapa bos ini kebetulan berarti kalau home industry tas ini masih skala home industry fabrik tenun ini masih skala home industry kalau yang ini ee in between home industry sama industria tingkatan jadi kayak peningkatan ya peningkatan kebetulan gua baru sewa tempat di keluar dari toh bitung gak jauh dari sini gua baru sewa tempat untuk 3 tahun gua lah mau di keluar tempat sneakers factory jadi lu tuh beberapa orang yang mengolah duit untuk sustainability ya bukan anak muda yang tiba-tiba dapet duit langsung lu buat foya-foya gitu kakak ya enggak kalau senang-senang dikit boleh lah tapi lebih lebih mending lu investasikan yang untuk penjawabannya wah terbaik dan si lu punya misi ya lu pesan buat anak muda pesan buat anak muda sih menurut gua lu in bisnis ya apalagi bisnis yang di dunia kita menurut gua di era sekarang udah sulit bikin brand jangan lu hadir jadi brand yang cuman ngikutin ngikutin aja follow the rules dan sebagian macemnya lu bener-bener digim belajar dari norm enggak enggak gak bakal di benci once lu punya pengetahuan lu berarti lu punya power gak bakal ada yang bisa benci lu se anjing-anjingnya lu kalo lu punya pengetahuan lu tetep disayang lah wuh lu juga buat startmen kece ya iya terus mengenai local pride local pride gimana lu padanan mengenai sekarang ya beler-beler semua brand lokal naik semua nih iya gua pengennya sih dengan makin ramainya local pride gua kesah-kesahin enggak justru gua pengen bikin kualitas standarnya jadi sama kayak denim dulu kualitasnya jelek banget tapi karena darahku biru naik brand brand denim banyak yang naik kualitasnya sekarang jadi setara semua tapi jeleknya perangkan hehehehehe dan berikutnya lu sekarang ada defense gimana abis ini? gua di Urban Seeker Society tanggal? 8 ke 10 abis itu defense mana lagi? kemungkinan World of H kemungkinan December ya? iya December iklim di Indonesia? iya nah terus buat orang yang udah nonton vlog kita setara serius nih ada dia gak buat mereka? ada lah mau berapa sepatu nih? ntar kita ngomong waaah jadi pantengin Instagram Dr. Tinta dan abis ini episode setelah kita selesai lu pantengin terus Instagram Dr. Tinta begitu ini rilis lu pantengin ada sekitar gifrit banyak sepatu dan banyak tas sama dia oleh Andy sendiri dari rilisan pertama sampai sampel-sampel nah jujur gua di sini komunion antri doi emang antri dan ini salah satu sepatu favorit gua yang panah panur roi keri wah yang belum dilaminate iya belum dilaminate masih amin coy gitu aja yoi dan harapan gua sih kita ntar bincang-bincang lagi di USS boleh muka-muka dipake water spoon karena sama-sama cordula ya pak amin kalo sama dipake water spoon gimana itu? yaa happy-happy aja mas biasa aja ya yang penting salah sepatu oke betul yang penting cua salah penting cua thank you buat Andy thank you thank you buat temen-temen Raffio dan sukses seluruh buat Raffio dan buat lu yang mau bisnis sama Raffio langsung ke Kota Gaby size-nya jujur dari kecil 38 sampai 48 coy jadi cocok banget buat lu yang size-size gede see you on the next Cipeng Vogue bincang-bincang kembang bareng Cipeng wanita wuuu wuuu ha ha